Halo teman-teman, salam lestari Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang ular Yaitu spesies pitonidae Yaitu sanca kembang atau sanca bodo Sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa, yang belum subscribe nih Subscribe dulu, like, start konten ini Dan komentar di bawah Oke, ditunggu Oke, teman-teman Dari namanya dulu Ular namanya Ular sanca kembang atau sanca bodo Di mana Ular ini adalah salah satu Spesies pitonidae Yang tersebar di seluruh dunia Oke Jadi, kita mulai dari Tekstur tubuhnya Jadi mulai warna Dan juga bagian tubuh punggung Dan Badannya Oke, kamera men sini Dari lidahnya Dan matanya itu berwarna Oren Dan memiliki batik Keseluruh tubuhnya Oke, gas Sampai ekornya Sampai ekornya oke lanjut untuk makanannya ular ini dari ukuran kecil sampai ukuran besar itu makan tingbus kucing hutan rusak kadang rusak kadang babi hutan dan lain-lain oke jadi mereka itu habitatnya dimana-mana di perkotaan dan di pemukiman warga di pesawahan di perairan di sungai-sungai dan di hutan sampai ketinggian 1500 meter nah untuk panjang atau besar ular ini maksimalnya yaitu 10 meter teman-teman jadi besar sekali tapi jarang yang jarang-jarang ada ukuran ular sancapodo ini sampai 10 meter karena ekosistemnya ataupun makanannya itu banyak sekali yang pemburunya teman-teman jadi paling-paling kita nemu itu 5 meter sampai 6 meter teman-teman begitu oke untuk aman dan enggaknya ular ini untuk ukuran masih kecil ya itu sangat aman teman-teman sangat aman tapi jika ukuran melebihi 5 meter ke atas sampai 10 meter itu bisa mengakibatkan kematian teman-teman bagi manusia karena kekuatan dari ular ini yaitu gigitan yang sangat kuat dan juga lilitan yang sangat erat teman-teman jadi kalau misal kita terkunci oleh belitan ular ini kita gak bisa apa-apa kalau misal enggak ada orang yang menyelamatin kita oke jadi lebih baik kita cuci aja karena ular ini jika merasa terancam dia tidak enggan untuk membela dirinya dia akan membela dirinya dengan cara apa namanya melakukan strike ya ataupun seperti huruf S dia menyerang dengan membukakan apa namanya giginya yang mempunyai lengkungan-lengkungan jika kalau misal kita kena gigit itu gak bakalan susah untuk dilepaskan kalau misal bisa dilepaskan pasti ya gimana lah mungkin kalian bisa bayangkan teman-teman hahaha oke eh untuk telur telurnya ya mungkin kalian yang nonton pada belum tahu dan juga ada yang tahu ya jadi untuk telurnya itu bisa maksimal 145 butir teman-teman tapi itu maksimalnya ya tapi jarang sekali sampai sih itu hanya sampai 50 50 telur sampai 100 telur saja untuk anakannya itu memerlukan untuk menetasnya tiga bulan teman-teman untuk bisa menetas setelurnya oke nah kalau misal udah tiga bulan baru menetas dan seperti bindukannya jadi sama gak ada perbedaannya maupun yang udah besar maupun baru menetas jadi sama warnanya dari tekstur tubuhnya sama gak ada perbedaan teman-teman ya jadi ular ini aman sekali bagi pemula kalau misal ukurannya masih kecil oke jadi untuk ukuran anaknya itu kalau misal baru menetas itu ukurannya sampai 70 cm seperti indukannya jadi gak ada perbedaannya oke mungkin sekian video tentang pembahasan ular sanca batik sanca bodoh atau sanca kembang temen-temen ya jadi gini kalau yang misal yang belum ada yang subscribe jangan lupa subscribe dulu like terus konten saya dan komentar apa saja yang harus saya lakukan tentang dunia ular atau dunia reptil teman-teman agar saya bisa menawawasan dan kalian juga kita sama-sama belajar oke sampai jumpa di konten selanjutnya salam lestari salam lestari sub indo by broth3rmax